Romadun tiba, Romadun tiba, merhaban ya Romadun, merhaban ya Romadun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semua? Hari ini Bu Hayu akan berkisah tentang seorang wanita terbaik sepanjang masa Kisah ini bermulai dari suatu keluarga yang sangat mulia Keluarga itu bernama keluarga Imron Suatu hari istri Imron yang sedang hamil Dia berkata kepada Allah Ya Allah, suruh aku menazarkan anak yang ada dalam kandunganku Untuk beribadah kepadamu ya Allah Kemudian lahirlah anak dari keluarga Imron Anak itu lahir bernama Maria Ketika Maria melahir, kemudian istri Imron berkata Ya Allah, sesungguhnya aku telah melahirkan anak perempuan Dan engkau lebih maha mengetahui Sehingga kemudian Mariam binti Imron diserahkan Untuk mengabdi di bayi tulmakis Dia dirawat dan dibesarkan oleh Nabi Zakaria Ketika beranjak semakin dewasa Mariam sangat rajin beribadah kepada Allah Dia menyendirini bayi tulmakis dan dia hanya beribadah kepada Allah Dia memberikan tabir antara dirinya dengan orang luar Dia hanya beribadah kepada Allah Sehingga Mariam adalah seorang wanita yang terkenal dengan kesuciannya sepanjang masa Suatu hari Zakaria masuk ke dalam mihrob Mariam Yang menyaksikan banyak sekali buah-buahan yang tidak ada pada masanya Zakaria berkata Dari mana engkau mendapatkan ini semua, Mariam? Mariam pun menjawab Sumbuh, ini semua adalah pemberian dari Allah Datanglah Jibril kepada Mariam Kemudian Mariam berkata Aku berlindung kepada Allah Siapakah engkau? Jibril berkata Wahai Mariam, aku adalah putusan Tuhan Yang akan datang, yang datang untuk menyampaikan berita Bahwa engkau akan dianubrahi seorang anak laki-laki yang suci Mariam pun berkata Bagaimana bisa aku mempunyai seorang anak laki-laki Sedangkan aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki Kemudian Jibril berkata Sungguh itu mudah bagi Allah Dan itu merupakan hal yang sudah diputuskan Kemudian Mariam pun mengandung Dan kandungannya semakin besar Dia pergi menjauh mengucihkan diri Dan ketika waktu melahirkan semakin dekat Dia kemudian berkata dengan sedih Biarlah aku mati dan menjadi orang yang terlupakan Jibril pun berkata kepada Mariam Wahai Mariam, janganlah engkau bersedih hati Guncangkanlah pohon di sampingmu Pohon kurma yang banyak buahnya Dan kemudian perjatuhanlah buahnya Pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa sekalipun Padahal wanita yang sedang hamil Tidak kondisi yang paling besar Hingga tibalah saatnya Mariam melahirkan Kemudian dia membawa bayinya ke depan orang-orang Kalayak orang-orang Orang-orang kemudian berkata Hai Mariam, bagaimana bisa kamu memiliki bayi Padahal kamu dari keluarga terhormat Dan kamu tidak memiliki suami Mariam tidak menjawab Dia hanya menggendom bayinya Dan kemudian menunjuk ke arah bayi yang digendom Orang-orang pun berkata Hai Mariam, apa maksud kamu? Apakah kami disuruh berbicara dengan bayimu? Mariam tidak menjawab Dan kemudian bicaralah bayi dalam gendomannya Mariam Dia bayi itu berkata Sesungguhnya aku adalah hamba Allah Dia memberiku kitab injil Dan dia menjadikan aku seorang nabi Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada Dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan mengenaikan zakat selama aku hidup Dan berbakti kepada ibuku Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka Dan kesetaraan semoga dibahatkan padaku Pada hari aku dibangkitkan Dan pada hari aku dilahirkan Begitulah kisah dari Mariam Binti Imron Seorang wanita terbaik sepanjang masa Hingga kemudian Allah meniupkan ruh suci ke dalam rahim Mariam Seorang wanita yang sangat suci dan melahirkan seorang nabi yakni Mariam seorang wanita yang terjaga kesuciannya Wanita cantik terbaik sepanjang masa Ketika meninggalnya Allah menurunkan para bidah dari syurga Kain kafan dari syurga dan kapur barus dari syurga Bidah dari syurga memandikan jenazah Mariam Wanita terbaik sepanjang masa Demikian kisah ini Bu Ayu Akhiri Semoga kita bisa mengambil pelajaran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton